Alam semesta paralel Alam ini terdiri dari banyak dimensi atau alam semesta paralel Artinya bahwa ada alam semesta yang lain yang juga di dalamnya ada kehidupan Termasuk ada diri kita yang lain Dalam konteks berbagai agama dikenal dengan tujuh lapis langit dan dua belas lapis langit Kita mengenal dengan alam dunia, alam kubur, alam barzah, alam surga, alam malaikat, alam ruh dan sebagainya Sedangkan dalam ranah ilmu pengetahuan dikenal dengan alam fisik dan alam metafisik Tentu saja di alam fisik semua makhluk, semua benda dapat dilihat dengan kasat mata Dan dapat disentuh dengan tangan Dapat dirasakan dengan indera pengecap atau penciuman Dan semuanya dapat dideteksi dengan menggunakan indera fisik Ada pun yang metafisik kita mengenalnya dengan indera ke enam Dimana indera tersebut adalah indera yang mendeteksi rasa Rasa mendeteksi secara mental Rasa cinta, rasa benci, rasa rindu dan berbagai rasa yang lainnya Setidaknya realitas multidimensional atau alam semesta paralel Dapat kita pahami dari dua hal tersebut Fisik dan non fisik Kemudian berkembang jadi multiverse Terus alam semesta yang banyak Alam semesta yang paralel Kalau satu alam semesta disebut dengan universe Sedangkan alam semesta yang banyak disebut dengan multiverse Itulah yang dimaksud dengan alam semesta paralel Topik ini muncul sejak akhir abad ke-19 Yang dipelopori oleh para praktisi spiritual Dimana mereka menulis buku berdasarkan pengalaman spiritual mereka Baik dengan menggunakan metode astral projection Atau proyeksi astral Maupun dengan hipnoterapi Dengan menggunakan metode Regresi masa lalu Tapi kedua hal tersebut akan kita bahas dalam video yang lain Ada pun mengenai alam semesta yang berlapis-lapis Atau bertingkat tingkat ini Kita bisa merujuk pada perkataan seorang ilmuwan Rusia Yaitu Nikola Tesla Yang mengatakan bahwa Jika engkau ingin mengetahui Rahasia alam semesta Maka pahamilah frekuensi Vibrasi dan energi Dan ternyata secara ilmiah Bahwa alam semesta ini memang terdiri dari getaran Frekuensi dan juga energi Termasuk roh Dan itu merupakan energi Maka pembagian lapisan-lapisan alam semesta Dapat kita gunakan Berdasarkan frekuensi Kesadaran dan kepadatan Yaitu kesadaran dan kepadatan Entitas atau makhluk yang ada di dalamnya Maksud dari kesadaran disini adalah Ketika seseorang sebagai contoh Dapat menyadari Kehadiran suatu entitas Atau suatu makhluk Yang tidak kasat mata Juga dalam hal kreativitas Bahwa Mana golongan makhluk Yang memiliki Kemampuan untuk Kreatif Yaitu manusia Dan Makhluk-makhluk Di atasnya Seperti malaikat Jin Dan lain sebagainya Ada pun kepadatan Adalah Secara Fisika Bahwa Setiap makhluk itu memiliki Kepadatan yang berbeda-beda Berdasarkan Kepadatan molekul Yang menyusun Tubuhnya Baik itu Tubuh fisik Maupun tubuh non-fisik Oleh karena itu Kita membagi Alam semesta ini Dengan istilah 1D, 2D, 3D, dan seterusnya Dimana D tersebut dimaksud adalah Density dan dimension Density artinya Kepadatan Dimension Maksudnya adalah Dimensi Kesadaran Baiklah Di alam semesta Tingkat 1 Atau 1D Adalah Terdapat Alam semesta Yang berisi Molekul Mineral Sedangkan Di 2D Adalah Hewan Dan tubuhan Sedangkan Manusia Berada Di 3D Antas bagaimana Di 4D, 5D, dan seterusnya Yaitu Pada 4D Yaitu Alam astral Atau Alam basah Atau Alam mimpi Dimana Disana Terdapat Alam Ruh Alam mental Alam jiwa Alam astral Disana terdapat Energi Astral Makhluk-makhluk Astral Alam-makhluk Yang diciptakan Secara mental Dan Makhluk-makhluk Hanya berupa Ruh Demikian Demikian pula Di dimensi Kelima Adalah Alam ruh Disana Dapat dikatakan Bahwa Dihuni oleh Para malekat Demikian pula Di 6D 7D 8 9 10 Hingga 12D Jadi sebenarnya Alam semesta ini Tidak terbatas Hanya saja Manusia Hanya bisa Mendeteksi Tingkatan Malam semesta Hingga 7 Atau 12 Ada pun Pendekatan Mengenai hal ini Dapat kita Lihat Atau kita pahami Melalui Gelombang radio Misalnya Kita dapat Mendengarkan Suatu siaran radio Dari Satu stasiun radio Yang Tentu saja Tidak terganggu oleh Radio yang lain Karena masing-masing Frekuensinya Sudah Tertentu Sudah Berbeda Nah demikian pula Kehidupan Atau Alam semesta ini Berdasarkan Frekuensi Meskipun Tempatnya Di Tempat yang sama Di itu-itu juga Tetapi Alamnya Yang berbeda Kesadarannya Yang berbeda Di alam fisik Yaitu Di Satu D D Dua D Dan Tiga D Kita Atau Makhluk-makhluk Di dalamnya Terikat oleh Waktu Dimana Realitas ini Terikat oleh Waktu Secara Linear Secara Lurus Yaitu Berjalan Searah Menuju Masa depan Tidak bisa mundur Dan tidak bisa berhenti Sedangkan di Realitas lain Yaitu Realitas 5D Dan seterusnya Konsep Waktu Tidak sama Dengan Di 3D Ada yang menyebutkan Bahwa Waktu Di 5D Keatas Tidak linear Melainkan Melingkar Nah Nah Ini Mungkin Hanya Perumpamaan Saja Agar Mudah Dipahami Dengan Demikian Setiap Entitas Dapat Melompat Ke Waktu Yang Mana Saja Baik Itu Masa Lalu Maupun Masa Depan Konsep Lainnya Adalah Konsep Cahaya Dikatakan Bahwa Ruh Adalah Cahaya Cahaya Dalam Pengertian Luas Yang Bukan Hanya Jenis Cahaya Dapat Dilihat Dengan Mata Panjang Cahaya Dalam Pengertian Ini Termasuk Di Dalam Ini Adalah Energi Daya Getaran Frekuensi Vibrasi Gelombang Suatu Entitas Misalnya Manusia Bukan Hanya Memiliki Teguh Fisik Tapi Cahaya Sebagaimana Yang Dikenal Sebagai Ruh Ruh Ini Tidak Hanya Hidup Di Kehidupan 3D Melainkan Juga Di 4D 5D 6D Jadi Seperti Manusia Adalah Manusia Multidimensional Sebagaimana Keterangan Pra-praktisi Spiritual Bahwa Di 4D Terdapat Tubuh Astral Manusia Yang Merupakan Energi Energi Astral Terdapat Jiwa Terdapat Pikiran Itu Semuanya Ada Di Dimensi Keempat Energi Astral Hanya Ada Di 3D Dan 4D Dan Kita Sering Menyebutnya Sebagai Aura Nah Sedangkan Di 5D Hanya Ada Tubuh Cahaya Yaitu Ruh Baiklah Itulah Sebagai Pengantar Tentang Alam Semesta Paralel Mengenai Rincian Lainnya Akan Dijelaskan Pada Video Yang Lain Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dijelaskan Terima kasih.